Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hulu atau gugat cerai itu dilakukan oleh istri Dengan mengembalikan mahar yang telah diberikan di saat pernikahan Sehingga walaupun suami itu tidak mau tetap hulu bisa dijatuhkan Walaupun suami tidak menginginkan perceraian dengan istrinya Karena hulu itu adalah merupakan salah satu solusi Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi para istri Jikalau mereka hidup dalam keadaan tertekan atau terzolimi oleh suaminya Maka kemudian dia pergi ke pengadilan Dia mengatakan saya mau melakukan hulu terhadap suami saya Dan saya siap untuk mengembalikan mahar yang diberikan oleh suami di saat pernikahan dahulu Maka kemudian terjadilah proses hulu wa ta'ala Yang selanjutnya Ustaz apakah harus menikah kembali kalau mau rujuk Apakah harus menikah kembali kalau mau rujuk Dia adalah harus melakukan pernikahan kembali Karena suami tidak memiliki hak rujuk Karena mahar sudah dikembalikan oleh sang istri Maka apabila kemudian dia hendak rujuk kembali Maka dia harus melakukan pernikahannya dengan akad baru Dengan mahar baru dan dengan kesepakatan baru Adapun kemudian dia melakukan rujuk maka tidak bisa Dengan mengandalkan mahar dan akad yang terdahulu Karena istri telah mengembalikan maharnya dengan lengkap kepada suaminya wa ta'ala Terima kasih Terima kasih Terima kasih